Halo guys, balik lagi di channel ZBS Gaming Nah, kali ini saya bakal membagikan info seputar Minecraft Yaitu 5 makhluk mitologi Minecraft yang mungkin belum kalian ketahui Tapi sebelumnya, bagi kalian yang belum mampir atau belum subscribe Belum like, belum komen, belum share Gue bersilahkan dulu, oke? Langsung saja kita bakal memulai videonya Nah guys, kalian pasti tau di dalam game Minecraft Ada banyak banget mob ataupun hewan yang tersebar luas di world Minecraft Dan ada beberapa isu bahwa ada beberapa makhluk mitologi Minecraft tersembunyi Yang hingga kini belum ada yang tau kebenarannya Dan inilah dia, 5 makhluk mitologi Minecraft yang mungkin belum kalian ketahui Versi ZBS Gaming Lick Kripi pasta Minecraft populer pertama adalah Lick Lick merupakan karakter misterius yang sering dibicarakan oleh player Italia Dan Lick digambarkan menggunakan skin yang sederhana bercalana biru memakai baju berwarna coklat Dan menggunakan topeng seperti topeng panda cuy Kepala panda gitu ya Dan Lick juga memiliki kebiasaan yang aneh gitu Seperti menyebarkan sigen kosong membakar hutan sehingga membakar rumah menggunakan lava Kemunculan Lick ditandai dengan kemunculan galian tanah yang berbentuk cross atau salib Wow sangat mengerikan Dan kalau kalian pernah ketemu Lick kalian bisa komen di bawah Tapi kemungkinan besar kalian belum pernah ketemu Dan disini hanyalah player-player Italia yang pernah ketemu cuy Di luar Italia itu kayak gak pernah gitu ya Jika kalian mengira topeng yang dipakai Lick merupakan topeng panda Kamu salah Topeng yang sebenarnya dipakai Lick merupakan Prevensi dari topeng Johnson Fresh Frost Dari seri Freedain.d 13 Oke langsung aja kita bakal menuju ke Yang kedua Green Steve Nah selanjutnya adalah Green Steve Green Steve memiliki tampilan yang mirip dengan tokoh utama Minecraft yaitu Steve Namun seluruh tubuhnya berwarna biru Eh biru gitu ya Hijau maksud saya Green Steve pertama kali diketahui sekitar tahun 2015 hingga tahun 2016 Pada Minecraft PC versi 1.8 ke atas dan bedrock edition ya Cerita dimulai saat seorang player Minecraft sedang menelusuri gurun pasir dan ia menemukan dessert temple Seperti kebiasa Kebanyakan player lainnya ia segera masuk ke dalam dessert temple itu Dan kemudian menghancurkan beberapa blok di dalamnya termasuk blok berwarna ungu yang berada di tengah temple agar ia bisa turun ke ruangan rahasia dessert temple tersebut Saat ia menghancurkan blok ungu ia terjatuh ke bawah dan menginjak stone plate Dan anehnya stone plate tersebut tidak mematikan TNT yang tertimbun yang bikin merinding tiba-tiba dari lubang yang ia buat di saat muncul sosok menyeramkan seperti Steve namun berwarna hijau Wow jangan sampai gue ketemu ya ini kayak yang menyeramkan gitu ya tapi enggak apa ya buat konten gitu ya Oke asyap Green Steve tiba-tiba memukulnya dan seketika terspawn di ruangan penuh creeper yang terbuat dari bedrock yang gak bisa dihancurkan cuy Wow Karena penasaran ia kembali membuka worldnya anehnya ia terspawn di hutan begitu juga beserta item-item di dalamnya dan rumahnya juga cuy Padahal ia tahu pasti kalau sebelumnya rumah berada di gurun pasir Eh gurun pasir maksud saya atau di dessert Selang beberapa saat muncul sebuah pesan di sistem chat Green Steve I am coming Green Steve hello brother Ia sadar bahwa saat itu bermain sendirian karena ketakutan ia bak buru-buru keluar dari game dan segera mengirim pesan kepada salah satu penggemar game Minecraft Mereka membalas bahwa salah satu dari pihak developer ternyata memasukkan Green Steve ke dalam game Namun beberapa developer lainnya tidak setuju dan mereka menganggap developer yang memasukkan Green Steve ke dalam Minecraft itu yang memasukkannya gitu ya Cerita di atas mungkin masih menjadi misteri namun apabila kisah tentang Green Steve ini benar adanya Apakah ini bisa menjelaskan mengenai Herobrine dan makhluk mitologi lainnya Hmm kita tidak tahu Tidak tahu kakak Oke langsung aja kita bakal menuju ke nomor 3 Entity 303 Entity 303 adalah salah satu makhluk misterius di dalam game Minecraft yang banyak dipercayai kebenarannya oleh player Minecraft Wow Entity 303 digambarkan sebagai sosok menyeramkan dengan mata merah dan terlihat seperti menggunakan jubah berwarna putih hanya terlihat mata merah serta wajah gelap Karena dia sering berpanas-panasan mungkin Beberapa ada yang menyebutkan makhluk sebagai Herobrine yang baru Herobrine yang baru Herobrine itu tidak tergantikan ya Entity 303 diketahui adalah ulah sekelompok hacker yang ingin menghancurkan permainan Minecraft Ada yang menyebutkan bahwa sebenarnya kelompok hacker yang menyerang sebagai Entity 303 ini adalah seorang pegawai dari Mojang yang dipecat oleh NOS pencipta Minecraft Mantan pegawai Mojang tersebut berniat untuk balas dendam terhadap Mojang dan permainan Minecraft lainnya Melalui Entity 303 ia kemudian membentuk kelompok hacker dan menyebar teror di kalangan permainan Minecraft Cerita mengenai Entity 303 mulai populer sejak tahun 2013 Saat itu seorang player menceritakan pengalaman mengerikan bersama teman-temannya saat Entity 303 menyerangnya di server Anjir Geli-geli benar gitu ya Oke langsung saja kita bakal menuju ke nomor yang keempat Nul Makhluk mitologi populer yang keempat adalah Nul Nul digambarkan dengan sosok menyerupai pemain dengan skin yang seluruh tubuhnya berwarna hitam Tanpa mata, hidung, dan mulut Perilaku Nul banyak disebutkan mirip dengan hero brand Nul sering bersembunyi di balik pohon Menata player dari kejauhan Tanpa player sendiri Nul biasanya akan memberi tanda sebuah Sigen Bertuliskan Nul Wow creepy banget ya Di sebuah cerita creepypasta ada seorang player yang secara tidak sengaja bertemu dengan Nul Di Minecraft versi lama Nul terlihat dari kejauhan Bersembunyi dan terlihat seperti menata player tanpa bergerak sedikit pun Di akhir cerita player yang mengaku pernah bertemu dengan Nul Tersebut juga mengatakan bahwa dia pernah bertemu hero brand Salah satu legend paling populer Minecraft Saat ia bertemu hero brand Tiba-tiba sosok hero brand tersebut menggunakan sistem chat dan mengirim pesan Beberapa penggalan pesannya berbunyi seperti ini Ini sudah ditranslate ke bahasa Indonesia Saya butuh bantuan Dia berwarna hitam seperti malam Jangan anggap remeh monster itu Oh creepy kali Takut gue Ya namanya cuma game ya Gak usah takut Ya langsung aja kita bakal menuju ke nomor 5 Ini adalah king of misterinya Hero brand Jika kamu pemain game Minecraft Pasti kamu sudah gak asing lagi dengan Dengan legend Seorang misterius Yang ada di game Minecraft Mengenai tokoh yang menyerupai Steve Namun memiliki mata putih bersinar Wow Yaitu hero brand ya Kalian pasti sudah tau Hero brand memang merupakan salah satu karakter mythos terbesar Di dalam industri game Terutama indie game Banyak player yang mengaku Pernah bertemu dengan hero brand Hero brand diketahui memiliki tanda-tanda kemunculan yang aneh Seperti pohon tanpa daun Berwong Terowong 2x2 Hingga Piramida kecil yang tiba-tiba muncul Ada yang berpendapat bahwa hero brand merupakan karakter antagonis Namun juga yang berpendapat hero brand sebenarnya adalah karakter protagonis Ini sebenarnya jahat atau baik? Kalian bisa komen di bawah ya Ini Kalian yang bisa menentukan Muncul beberapa asumsi-asumsi mengenai sosok legend Salah satu yang paling populer adalah hero brand sebenarnya adalah Wow Ternyata hero brand itu cuma Wow ya Ya kita terusin Entertainment belaka itu didasari pada update notes Pada launcher minecraft Yang bertuliskan remove hero brand Wow Hero brand di remove Berarti ini kenyataan ya Kalian yang bisa menentukan Komen di bawah Ini memberi kita bukti bahwa pihak developer sadar akan keberadaan hero brand Bisa jadi hero brand merupakan karakter mitos Saja yang dibuat untuk menyatakan popularitas game minecraft ini Ya kita tidak tahu Semakin populer semakin banyak peminatnya Semakin uang yang mengalir Uang saja ya di pencerahan Mengingat minecraft merupakan set block game Yang rentan sekali Rentan sekali membuat player puusan dengan permainan Dengan dibuatnya karakter hero brand Tertentu akan membuat permainan menjadi semakin menarik Namun belum ada yang tahu secara pasti alasan dibuatnya karakter hero brand ini Beberapa ada juga yang bilang bahwa hero brand merupakan karakter nyata Yang bisa dicari keberadaannya Nah cuy Kalian Ini beberapa makhluk Ini adalah 5 makhluk mitologi minecraft Yang belum tahu Eh belum tahu Yang mungkin belum anda ketahui Dan jangan lupa like, komen, share channel ini See you again Eh Gue Firman pamit And see you again The next video Goodbye my bro Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax